Nah oke jadi kan si soal ini kan ngasih tau Oh iya gue pengen ngasih tau juga pembukaan dulu ini kan soal SBM PTN Kimet tahun 2018 kan Nah terus kalo kalian pengen ngerjain soal variasi-variasi kayak gini lagi Kalian bisa buka aja youtube channelnya Di BMSN Terus ada Larutan AOH sebanyak 100 ml memiliki pH 13 Dicampurkan dengan 100 ml larutan asam lemah HZ 0,3 Molaritasnya dengan KA nya itu 2x10-5 Larutan yang dihasilkan memiliki pH berapa gitu Udah pertama kita tau itu NaOH itu adalah bahasa kuat Si HZ itu adalah asam lemah karena ada KA nya Terus yaudah dari pH itu kita bisa dapet konsentrasi 3 Kenapa? Rumus pH itu kan sebenernya itu kan Min log H plus Ya kan? Tapi ini gak make use sih Kita tau pH 13 kita tau POH Karena pH plus POH itu sebenernya 14 Berarti POH nya itu adalah 14 kurang 13 atau 1 Ya kan? Ya udah kita pake rumus POH Karena misalnya kita pengen nyarinya itu konsentrasi OH nya dari larutan ini NaOH POH itu adalah min log OH min ya kan? Terus yaudah Karena POH nya itu adalah 1 Maka OH min nya 10 pangkat minus 1 ya kan? Karena kan 9 min log 10 pangkat minus 1 Ya udah 1 Kayak kalau kalian baru tau asam bahasa banget sih kalian jadi bingung Jadi kayak 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 Ya misalnya kalau misalnya gue kasih nih pH Konsentrasi H plus sama dengan 10 pangkat minus 4 pH nya itu Min log Konsentrasi H plus Atau 10 pangkat minus 4 Maka pH nya 4 ya kan? Ya udah Kita lanjut dari sini Kita udah tau sekarang konsentrasi OH min nya berapa Terus kita bikin Reaksi stoichiometrinya dari NaOH sama HZ Berarti kan jadi ada NaOH Plus HZ Jadi NaOH nya itu kan Yang perlu kalian hafain itu OH itu negatif kan? Berarti disini ada Na plus sama OH min Disini disini ada H plus Disini ada Z min Ya udah berarti Na plus ketemu sama yang minus Minus ketemu sama yang plus Berarti jadi NaZ Plus H2O Terus kita lihat disini Kalau si NaOH nya itu Konsentrasi nya itu bisa pake konsentrasi si OH min nya ini Atau 10 pangkat minus 1 Atau gue tulis disini jadi 0,1 Hey wait a minute Ini tuh konsentrasi M loh Ini tuh kita di dalam stoichiometrinya itu kita pakenya M Atau N Dengan rumus M sama dengan N per V Maka N nya itu harus kita jadikan Molaritas dikali volume Dan molaritasnya itu disini 10 pangkat minus 1 Dan volumenya itu 100 ml Kita harus bikin ke dalam liter Berarti jadi 0,1 kan disini Berarti kita kali 0,1 Atau jadi 0,1 Terus disini 0,1 Terus disini Terus disini Hasidatnya itu kan Ada 0,3 Molaritas dengan 100 Mili Eh mililiter Maka harus kita ubah jadi liter Atau jadi 0,1 liter Kita kali kesini N sama dengan Molaritas dikali volume Maka jadi 0,3 Dikali 0,1 Berarti jadi 0,0,3 Molar Sampai juga 0,0,3 Molar Terus kita bikin Asi pembatasnya 0,1 sama 0,0,3 Lebih kecil mana 0,0,1 kan Yaudah kita bikin 0,0,1 0,0,1 Ininya sama semua Kofisiennya jadi 0,0,1 Disini 0,0,1 juga Yap Kita kurang Terus kita lihat Di teratasi Dia itu bersisa Terus jadi Berarti jadi 0,02 Molar Dan disini ada 0,0,1 Garam NAZ nya Nah berarti kita tahu Kalau si reaksi ini Itu adalah Pembentukan buffer Si penjaga PH Terus Kalau kalian tahu Rumus buffer itu Adalah H plus Sama dengan Ini Konstanta asid lemahnya Konstanta asam lemah KA Dikali Yang ini bikin Soal ini beda Dari kode-kode yang lain Itu adalah Kalau soal ini buffer Dan rumusnya itu adalah Mol asam Dibagi Mol garam Terus yaudah Sorry tulisannya jelek Jadi kita tinggal bikin KA nya itu kan 2x10 Woutness 5 Dan KA asamnya itu Adalah si dia Si asam lemah Jadi 0,02 Dan garamnya itu Adalah ini NAZ 0,01 Terus yaudah Ininya kan berarti Jadi Ini 10 Minus 15 Minus 5 Jelas 10 2x10 Pangkat Minus 5 Berarti ini kan jadi 4 Dikali 10 Minus 5 Ini kan bisa dicoretkan 10 Pangkatnya Berarti jadi 4x10 Pangkat Minus 5 Sebagai H plus nya Berarti PH nya itu sama dengan Min log Konsentrasi H plus Atau min log 4x10 Pangkat Minus 5 Atau 5 Min log 4 Maka jawabannya adalah Yang B Yang B Oke jadi harusnya ini Kayak end credits nya Terus kalian udah liat Video-video yang kita Rekomen buat Lanjutin Belajar kalian Terus jangan lupa juga Buat share video ini Biar ilmunya Terus mengalir Karena berbagi ilmu Berbagi ilmu itu Adalah hal yang baik Terus Sekiannya Sekian dari saya Disini Di channel youtube ini Juga ada fisika Matematika Biologi dan lain-lain Kalau kalian pengen liat Terus udah itu aja Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih